Tangan berbisa jilid 6. Chin Hang dan In Chie tak tahu benar siapa lawan siapa kawan, maka buru-buru lompat mundur ke samping, matanya sebentar memandang orang berbaju putih yang memakai kerudung kain putih, sebentar pula mengawasi pelajar berbaju putih yang sikapnya lemah gemulai, siapa di antara mereka sebetulnya yang melakukan perbuatan terhadap pemuda yang mengaku sebagai murid golongan Tian Xia Pei. Mereka lebih tidak tahu, orang berbaju putih yang mengenakan kerudung muka itu orang bagaimana macamnya? Apa sebab tidak berani menunjukkan wajah aslinya? Yo In In yang sudah lama berkelana di dunia Kang Ou bagaimanapun juga telah banyak pengetahuan, maka sejenak setelah itu menenangkan pikirannya, segera diam dua menarik lengan Chin Hang dan berkata dengan suara perlahan. Hei, kau sudah lihat atau belum? Chin Hang yang pertama kali keluar dari kota Heng Chiu dengan kedudukan sebagai orang rimba persilatan, hingga saat itu jalan yang dilalui belum cukup 200 pal, maka hingga saat itu apa yang dapat dilihat olehnya? Ketika ditanya demikian, sudah tentu ia lantas menjadi bingung, jawabnya tak melihat apa-apa, apakah kau sudah melihatnya? In Jie tujukan matanya ke arah orang berbaju putih yang berkerudung di mukanya dengan uara agak bersemangat ucapnya, dia itulah orangnya, yang aku pernah kata padamu hari situ dalam hati Chin Hang terperanjat, ia bertanya kaget, aa, apakah orang yang mempunyai gelar tamu tak diundang dari dunia luar? In Jie mengangguk-anggukan kepala dan berkata, emm, dan danannya mirip dengan tamu tak diundang dari dunia luar yang pernah tersiar di kalangan Keng O, sudah pasti dia pemuda pelajar berbaju putih agaknya sudah dapat menangkap pembicaraan mereka yang dilakukan dengan suara perlahan. Dengan tiba-tiba palingkan mukanya, dan tersenyum manis terhadap Chin Hang berdua, kemudian berkata sambil menggeleng-gelengkan kepala bukan, dia adalah barang tiruan orang berbaju dan berkerudung kain putih-putih yang mendengar ucapan itu lantas perdengarkan suara tertawanya, ia juga perlahan-lahan berpaling menghadapi Chin Hang berdua katanya lambat-lambat, Dia, adalah Liu Kui Ehwi salah seorang dari empat serang ke golongan kalong, maksudnya ia berkata demikian ialah mereka orang-orang golongan kalong sudah menciptakan seorang lagi tamu tidak diundang dari dunia luar yang lain, sekalipun orang itu sedikit pun tidak mengerti ilmu pedangnya delapan jurus dengan hurufeng. Tetapi asal pakaiannya sama dengan aku juga bolahlah untuk mengelabungi mata orang Chin Hang yang mendengar itu merasa terkejut heran. Pikirnya, kiranya pelajar berbaju putih itu adalah seorang wanita yang menyamar, pantas matanya demikian menarik, tetapi kalau dia orang wanita dengan care bagaimana lehernya ada tulangnya yang menonjol? Selagi masih merasa bimbang, tiba-tiba sudah terdengar suara orang yang mengenakan kerudung muka kain putih. Kau jangan kira karena lehernya ada tulang menonjol lantas merasa curiga terhadap keteranganku, tulang itu adalah barang tiruan yang digunakan dalam penyamarannya. Chin Hang baru sadar, setelan mengeluarkan seruan kagetnya, matanya kembali ditujukan kepada pelajar berbaju putih, dalam hati berpikir, apabila ucapan orang berbaju putih yang mengenakan kerubung itu benar, maka orang-orang golongan kalong yang semalam muncul di kota Hengchiu, kecuali wanita yang menamakan diri Tukuyahwi dan Liu Kuyabui yang sekarang dihadapannya itu, pasti masih ada seorang wanita lagi yang disebut Rui mereka sebagai Ratu dan seorang lain lagi yang disebut wanita Agungon Pangcu dari golongan kalong itu entah orang bagaimana macamnya. Mereka demikian berani menggunakan sebutan-sebutan Ratu, Raja, Bangsawan dan lain-lainnya, untuk memberdakan kedudukannya, apakah mereka itu tidak takut melanggar undang-undang? Sementara itu pelajar berbaju putih ketika mendengar ucapan orang berbaju putih yang mengenakan kerudung di mukanya, sikapnya masih seperti biasa, Setelah diam sejenak, ia baru berkata sambil tersenyum, dengan caramu yang membuka rahasia seker belak-belakan ini, apakah kau ingin mendapatkan kepercayaan mereka, bahwa kau ini adalah tamu tidak diundang dari luar yang tulen? Sepasang mati orang berbaju putih itu mendadak beringas secepat kilat maju selangkah, dengan tangan menggenggam gagang pedannya, sikapnya tampak sangat marah. Lui kuehwe dengan cepat mundur selangkah, dengan sikapnya yang menarik sebagai seorang perempuan cantik, berkata sambil tersenyum, jangan marah dulu kau barang kali sudah tahu jelas, aku liutek meskipun tak bisa memenangkan dirimu, tetapi kau juga belum tentu bisa menahan diriku. Orang berbaju putih itu terpaksa menahan amarahnya, memperdengarkan suara tertawa dingin dan berkata, kalau begitu, ajaklah aku pergi, aku hendak menjumpai orangmu yang menciptakan diri sebagai tamu tak diundang dari dunia luar itu. Lui kuehwe angkat pundak dan tertawa, kemudian berkata, tadi siang kau menyamar sebagai orang tua berbaju hijau mengikuti jejaku, apakah lantaran urusan ini? Benar menjawab orang berbaju putih sambil menganggukan kepala, aku tidak bisa membiarkan nama julukan tamu tak diundang dan dunia luar tertulis dalam buku nama golongan kalian. Partai Kalongka semakin bicara semakin mirip dengan tamu tak diundang dari dunia luar, sebetulnya tamu tidak diundang dari dunia itu masuk menjadi anggauta kita dan menjadi anggauta pelindung hukum, itu adalah kemauannya sendiri. Kau tak perlu khawatir namanya akan ternoda berkata Liu Kuehwe sambil tertawa orang berbaju putih berkerudung muka mengeluarkan suara dari hidung, lalu maju dengan melangkai jenazah pemuda tadi, setindak demi setindak mendekati Liu Kuehwe. Liu Kuehwe berdiri membelakangi dinding kelenteng berjalan memutar, ia berkata sambil tertawa, jikalau kau juga bisa menggunakan ilmu pedang delapan jurus huruf eng, aku dengan senang hati bahwa kau menjumpai tamu tak diundang dari luar dunia orang berbaju putih berkerudung muka itu dengan tiba-tiba menjadi marah, dengan mengeram, tangan kanannya menghunus pedang yang berkilauan, meluncur ke diri Liu. Kuehwe kejadian itu berlangsung sangat cepat sekali hanya tampak terlihat berkelebat terang sinar pedang dan disusul berkelebatnya bayangan orang kemudian terdengar suara nyaring delapan kali dengan beruntun, tiga rupa kejadian itu hampir berlangsung dalam waktu yang bersamaan, juga hampir pada waktu yang sama telah menghilang. Waktu Chin Hang dan Injie pasang metuk kembali wanita yang menyamar sebagai lelaki yang bernama Liu Kuehwe itu kini sudah tidak tampak lagi bayangannya, hanya di tempat ia berdiri di belakang dindingnya tadi tampak sebuah huruf eng yang besar sekali dan di bawah dinding itu terdapat sepotong kain putih yang merupakan sepotong robekan kain putih dari Liu Kuehwe. Ha huruf eng yang tergores dengan ujung pedang di atas tembok itu, dalamnya kira-kira tiga dim, ditulis dengan tangan yang kuat sekali. Chin Hang sebagai seorang pelajar yang terkenal pandai melukis, dengan sendirinya juga merupakan seorang yang pandai menulis, Waktu itu ketika melihat orang berbaju putih itu bisa menggoroskan huruf eng demikian kuat dengan ujung pedang, diam-diam merasa kagum, dalam hatinya pikir, orang itu bisa menggabungkan ilmu suratnya dengan ilmu pedangnya, sehingga memiliki kepandayan tinggi, Jelas dia adalah tamu yang tidak diundang dari dunia luar yang tulen orang berbaju putih berkerudung muka itu perlahan-lahan masukkan pedangnya ke dalam sarungnya lalu berpaling ke arah kiri dan berkata dengan suara berat, Sekarang kau barangkali suka mengajak aku untuk menjumpai tamu yang tidak diundang dari dunia luar yang menjadi anggota pelindung huhum dari partaimu. Tanda petik, Chin Hang dengan cepat berpaling, saat itu barulah melihat bahwa Lu Kui Yehwi sedang berdiri tenang di atas runtuhan tembok, lengan kiri bajunya terdapat sepotong yang terobek oleh hujung pedang. Meskipun coba bersikap setenang mungkin, namun masih belum berhasil menutupi perasaan takutnya. Ketika mendengar ucapan orang berkerudung itu, lantas berkata dengan sikap acuh tak acuh, ini sesungguhnya merupakan suatu penemuan yang sangat lucu, tak disangka-sangka dalam rimba perselatan masih ada orang lain yang memiliki delapan jurus ilmu pedang dengan huruf Eng. Kalau demikian halnya, aku bersedia mengajak kau untuk menguji kebenarannya dengan tamu tidak diundang dari dunia luar yang berada di dalam markasku. Sehabis berkata demikian, ia lantas berjalan menuju ke pintu orang berbaju putih yang mengenakan kerudung muka itu mengikuti di belakangnya, lantas bertanya kepada Chin Hang sambil mengawasi padanya, apakah kau murid itu Sian Seng? Chin Hang segera memberi hormat dan menjawab, ya, Bo Am Pue Chin Hang, orang berbaju putih itu tampaknya terperanjat, ia menghentikan kaki dan berseru kaget, apa? Kau bernama Chin Hang? Chin Hang juga merasa bean, ia memberi hormat lagi seraya berkata, bukan, Bo Am Pue Shiching, Chin Sye Ong, punya Chin nama Bo Am Pue hanya satu huruf, Hang. Hwa Hang punya Hang orang berbaju putih itu kembali mengeluarkan suara O, memperhatikan Chin Hang lebih dalam, kemudian baru berjalan keluar. Sebelum meninggalkan kelenteng itu ia berkata lagi kepada Chin Hang, lanjutkan usahamu untuk menyusul Suhaungmu supaya Lekas pulang, beritahukan kepadanya bahwa Raja Rase yang dahulu, kini telah muncul kembali Chin Hang buru-buru menyusul dan bertanya sambil memberi hormat, Lo Chiang Pue, siapakah orang yang dinamakan Raja Rase itu? Orang berbaju putih itu mengikuti jejak Liu Kui Yehwi melangkah keluar, lalu menjawab, sekarang tidak perlu banyak bertanya, setelah kau berhasil mencandak suhumu, sudah tentu dia nanti akan memberitahukan padamu. Injie buru-buru bertanya, Lo Chiang Pue, masih ada seorang muda yang sudah mati, dia menyebutkan namanya seorang Shikim. Siapakah sebetulnya itu? Orang berbaju putih yang mengikuti jejak Liu Kui Yehwi, setelah berada di luar kelenteng lantas menuju ke dalam gelap bulita, suaranya dari jauh terdengar. Dia adalah murid kesayangan ketua Tian Xia Pei yang sekarang, namanya Ye Aokiameng beberapa bulan berselang terpincuk oleh 12 klongcu dan partai kalong, telah terjerumus ke dalam pengaruh mereka. Setelah menyadari rencana keji mereka ia pikir hendak melawan, tetapi sudah tidak keburu, ketika suara itu tak terdengar lagi, orangnya juga sudah menghilang di tempat gelap. Malam itu kembali diliputi oleh kesunyian, hanya suara ledakan api yang membakar kelenteng itu masih menyinari jenazah pemuda itu yang masih menggelepak di tanah. Keadaannya sangat menyeramkan. Chin Hong dan In Jie saling berpandangan dengan keadaan bingung, In Jie yang lebih dulu memecahkan kesunyian. Katanya, orang yang mengenakan kerudung muka itu bohong loh kenapa? Bertanya Chin Hong heran. In Jie mengulurkan tangannya menunjuk jenazah pemuda tadi di tanah, dan berkata, Pemuda tadi sebelum merutup metu jelas mengatakan orang Si Kim, entah apa namanya. Tetapi orang itu tadi mengatakan namanya Yap Kiameng, apakah itu bukan bohong? Haa, aku ingat pemuda itu seperti mengatakan perkataan apa Kim Siok Yok. Kemudian menjerit dan mengeluarkan perkataan kalong lantas mati, In Jie angkat muka mengawasi huruf N di dinding tembok, berkata dengan perasaan bimbang, kau lihat orang berkerudung muka itu betul adakah tamu tak diundang dari dunel luar yang tulen atau bukan? Aku lebih suka mengatakan dia yang tulen. Sebab tampaknya dia ada orang dari golongan kebenaran menjawab Chin Hong. Dalam rimba persilatan telah muncul dua tamu tak diundang, kali ini pasti akan terjadi keramaian berkata In Jie sambil tertawa. Chin Hong terkejut, berkata sambil tertawa, apakah suka menonton keramaian? M, apakah kau sendiri tidak suka? Titik. Aku kira, kesukaan semacam ini tidak sedikit kejam. Urusan yang tidak menyangkut kita, peduli apa? Ah, itu tidak baik. Wajah In Jie lantas menjadi merah, ia berdiri membelakangi Chin Hong, dan berkata, pelajar tolol, apa yang tidak baik. Chin Hong buru-buru membalikan badannya dan berkata sambil menjurah, maaf, aku salah kata, harap kau maafkan. In Jie tertawa, lantas memutar dirinya dan berjalan keluar dari kelenteng. Katanya, jalan, kita juga sudah seharusnya pergi menyusul suhu tunggu sebentar, kita kubur dulu pemuda Yap Kiameng ini, kau pikir bagaimana menyusul suhu lebih penting bagaimana kita masih akan mengurusi urusan kecil yang begitu banyak. Chin Hong terpaksa mengikuti gadis itu keluar dari kelenteng, dan orang itu keluar lagi ke rimba pohon cemara, ketika berjalan ke tempat mereka menambat kuda, tetapi kuda itu hanya tinggal seekor milik In Jie, seekor yang lain sudah tak tampak lagi bayangannya, tampaknya seperti sudah dicuri orang. In Jie sangat mendongkol, katanya, maling kuda-maling kuda kalau tertangkap pasti akan kupatahkan kakinya jangan kau patahkan kakinya, serahkan kepada polisi sudah cukup, berkata Chin Hong sambil menggelengkan kepala. In Jie yang melihat kebiasaan Chin Hong selalu tidak lupa kepada pembesar negeri atau pengadilan, lantas mengerutkan alisnya dan berkata padanya sambil menghela nafas, Hai, kau ini kutubuku, kiraku sudah waktunya harus dicuci otakmu. Chin Hong garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal dan bertanya, kenapa? Apakah perkataanku salah? Sudah tentu salah. Di dalam rimba perselatan siapa orang yang suka berbicara soal hukum padamu? Ini tidak baik, jika semua orang tak mau berbicara soal hukum bagaimana nanti jadinya? Ah, aku tidak perlu berdebat denganmu lagi. Sekarang bagaimana? Berkata In Jie yang masih menjengkol. Chin Hong mengambil kudanya dan diberikan kepadanya, kemudian berkata, naiklah kau, aku akan mengikuti di belakangmu sambil lari juga tidak apa. In Jie menggeleng-gelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum, tidak kalau mau kita sama-sama naik atau, jantung Chin Hong berdebaran. Katanya. Atau membuang kuda kita. Tanda petik. In Jie mengeluarkan suara dari hidung, kemudian berkata dengan sinisya, kau sungguh rayu sekali kalau begitu kita tarik saja sambil lari bersama-sama, bagaimana? In Jie pentang lebar matanya dan berkata lari sambil menarik kuda ini berarti suatu pekerjaan yang sangat berat. Chin Hong menarik napas dalam-dalam, katanya, kalau begitu, di malam hari toh tidak ada orang yang melihat kita duduk bersama-sama, bagaimana? Muka gadis itu kembali menjadi merah, ia berpikir-pikir sebentar, lalu menghela napas dan kemudian berkata, apa boleh buat terpaksa harus begitu saja. Dengan demikian, dua orang itu lantas menunggang seekor kuda. Chin Hong di depan, In Jie di belakang, mereka melarikan kudanya keluar dari dalam rimba. Dalam perjalanan itu Chin Hong tiba-tiba merasa di belakang kudanya ada hawa panas yang menghemus, ia sebetulnya tahu hawa itu adalah perbuatan In Jie yang menggoda dirinya, namun dalam hati terkejut juga, sebab pikirnya, gadis itu berani, terhadap seorang pemuda masih berani main-main demikian tanpa malu-malu. Selagi masih berpikir demikian kembali belakang kudanya merasa ada hawa hangat yang meniup, kali ini diam-diam ia merasa girang, maka lalu mengangkat tangannya dan meraba belakang kudanya, seraya berkata sambil tertawa, Nonayo, apakah ini? Apa? Di belakang kuduku ini dua kali merasa panas, aku tidak tahu, hai, ini sungguhanahkah selalu mengherankan orangnya titik. Haa aku merasakan ada hawa panas lagi cis barangkali dari lubang hidungku yang keluar hawa begitu besar lubang hidungmu. EHM, dari dua lubang hidung mengeluarkan hawa berbareng sudah tentu besar Chin Hang mendengar ucapan In Jie itu ternyata masih berbau ke kanak-kanakan, maka dalam hati diam-diam merasa senang, kiranya ia hidup sampai demikian besar, meskipun belum pernah mempunyai kenalan seorang gadis, Tetapi sebab sering bergaul di antara orang-orang terpelajar ternama, gadis-gadis dari kalangan tinggi yang dilihatnya. Juga tak sedikit, namun ia selalu merasa bahwa gadis-gadis itu umumnya terlalu mengekang diri, hingga tidak bisa berlaku bebas, sudah tentu tak bisa dibandingkan dengan gadis-gadis di alam bebas, baik gerak-gerik maupun tingkah lakunya semuanya demikian wajar tanpa dibuat-buat. Kenapa kau tak bicara lagi HMM, kalau benar hawa yang keluar dan lubang hidung, apalagi yang harus dibicarakan? Berlagak bodohat titik hahahaha, Chin Hang, MMM aku panggil kau Chin Hang, kau toh tak akan menolak bukan? Sudah tentu tidak, kita sama dua tingkatan panggil saja nama masing dua, itulah yang paling baik kalau begitu kau nanti akan memanggil aku apa? Aku akan memanggilmu Injie, baik sekarang coba kau panggil Injie EMM, Injie EMM sudah cukup? Baik, tetapi apakah kau tidak anggap aku terlalu liar? Tidak, ku kira orang muda seharusnya memang begitu. Bagaimana orang tingkatan tua? Orang tingkatan tua semuanya sudah disekap dalam rumah penjara rimba persilatan sekarang adalah kita orang-orang generasi muda yang sudah tiba waktunya untuk bergerak dengan perkataanmu itu, seolah-olah suhu kita juga sudah disekap di dalam penjara? Tidak, suhuku orangnya cakup mengerti, suhuku juga oh, tetapi bagaimana mereka bisa berpisahan? Itu disebabkan karena suhumu gemar minum arak, hingga lupa daratan. Kabarnya tiap hari minum sampai mabok? Masih ada sebab lagi, ku dengar kabar, katanya suhumu tidak suka ke dapur. Ini tak bisa menyalahkan suhu, sebab suhu memang tidak bisa menanak nasi. Kalau masak selalu saja, hahaha, kau sendiri bisa masak nasi atau tidak? Aku bisa, dan kau sendiri gemar minum arak atau tidak? Tidak jika kadang-kadang ketemu harus minum dalam perjamuan, hanya minum sedikit saja bohong. Kemarin malam kalian empat caicu dari daerah Kang Lem telah minum di atas perahu sehingga mabok itulah mereka, sedangkan aku tidak. Hei, Chin Hang E.M.M. Apabila kita tak berhasil mencandak suhu, lalu bagaimana? Kita melatih kepandayan ilmu kita, untuk digunakan menggempur rumah penjara rimba persilatan, lalu menolong keluar mereka semua orang golongan putih waktu itu apakah aku masih berdiri satu garis denganmu? Coba kau katakan sendiri, bagaimana? Aku tidak mempunyai ayah dan ibu. Ayah ibuku semua sudah mati terbunuh, aa, siapakah yang membunuhnya? Tanda tanya. Aku tidak tahu, aku telah ditolong oleh suhu dari sebuah kereta kuda yang terbalik. Waktu itu aku baru berumur dua tahun, tak dapat menemukan asal usul musuhmu. Tidak. Menurut dugaan suhu ayah ibuku adalah kaum pedagang yang kaya raya, dan dalam perjalanannya menuju ke lain kota telah dibegal oleh berandal dan kemudian dibunuh mati, ai kawanan berandal itu sesungguhnya terlalu kejam sekali. Kelak pada suatu hari apabila aku dapat menemukan, aku akan bunuh mati mereka menuntut balas bagi ayah dan ibu. Itulah suatu kewajiban dan suatu hal yang seharusnya, Chin Hang Em. Apabila kita tak dapat mencandak suhu kau lukiskan lagi gambar potretku. Maukah kau? Untuk apa? Suhu yang menghendaki, Oh, baiklah lukisanmu sungguh bagus mana? Kau terlalu memuji, beritahukan kepadaku, malam itu mengapa kau melukis gambarku. Tak enak ah, kalau aku katakan sebabnya, tak apa, katakanlah waktu pertama kali aku melihatmu. Ihai, lekas liatlah di depan itu bukankah ada seekor kuda? Hei, iya. Betul seekor kuda apakah bukan kuda kita yang hilang itu? Mari lekas kita kejar baik mereka lalu melarikan kudanya, dan dalam waktu sekejap mereka sudah berhasil mencandak kuda di depannya. Begitu dilihatnya, memang betul adalah kuda mereka yang hilang itu. Tetapi waktu itu di atas kuda ada duduk seorang pemuda berpakaian mesum, agaknya sedang menikmati pemandangan malam. Pemuda itu tampaknya sangat tenang sekali. Dia, dengan wajahnya yang mesum, rambutnya yang acak-acakan, bukan lain daripada murid pangcu golongan pengemis yang tersayang, yang menyebut dirinya sendiri sebagai Kian Sajie. Chin Hong sesangguhnya merasa di luar dugaan itu buru-buru menghentikan kudanya dan memanggil duanya dengan perasaan girang, Saudara Kian Sajie, kiranya kau yang mempermainkan kita sepasang metu Kian Sajie yang sudah besar semakin terbuka lebar. Ia berkata sambil tertawa aneh ia dengan uang juga tak bisa membeli permainan yang menggerahkan ini. Injie marah, lantas memaki-maki padanya, maling kuda tidak tahu malu Kian Sajie mengawasi Injie dengan mata menyipit, katanya dengan ketawa cecengesan. Kau seharusnya menambah kata kau yang baik hati di bawah kata-katamu maling kuda, bukankah begitu? Sepasang pipi Injie menjadi merah, katanya, Cis turun, aku hendak memotong pahamu Kian Sajie kembali tertawa mengejek dan berkata, Sebaliknya biarlah tetap begini saja, aku kan Sajie sekarang mendapat kesempatan menunggang kuda, sedangkan kalian juga jarang dapat kesempatan menunggang seekor kuda bersama-sama, bukankah begitu? Injie sebetulnya memang merasa berat turun dari kudanya, maka lantas tertawa dan kemudian menepok pantat kudanya seraya berkata, Jalan kita jangan berjalan bersama-sama dia Chin Hang menurut dan mulai memacu kudanya lagi Chin Sajie mengikuti di belakang, katanya sambil tertawa, Chin Bong kasih keledai ini sebentar saja sudah terpikat olehnya Chin Hang lantas menjadi merah wajahnya ia berpaling dan berkata pada Injie dengan suara pelahan. Sungguh tidak enak didengarnya. Kita tunggu saja dia Injie tak menurut, ia berpaling dan berkata, dia paling menjemukan, suka sekali menggoda orang kau berlagak tabah, dia tidak akan menggoda lagi Kian Sajie menunggang kuda seorang diri bisa lari lebih cepat, dalam waktu singkat sudah berhasil menyusul Chin Hang dan Injie, kemudian kembali berkata sambil tertawa cengar-cengir sudah lama aku melihat dan mendengar. Kini engkau merasa malu apa gunanya? Injie membusungkan dadanya, katanya dengan sikap berani pergi kau siapa yang malu? Kian Sajie kaget katanya heran, hah, bagaimana kau berubah demikian cepat? Injie angkat muka, katanya dengan sikap menantang, kenapa? Kian Sajie menyaksikan gadis itu sudah tak malu-malu lagi, ia merasa kurang senang, terpaksa tertawa saja sambil langkat pundak dan kini benar-benar tidak menggoda lagi. Chin Hang lalu berpaling kepada Injie dan tersenyum puas, kemudian berpaling dan berkata pada Kian Sajie, Saudara Kian Sajie, bagaimana kalau kau juga jalan bersama-sama kita? Kian Sajie menganggukan kepala dan balas bertanya, em, senangkah kalian kalau aku ikut? Mengapa tidak? berkata Chin Hang. Injie lantas berkata kalau hendak berjalan bersama-sama kau harus berlaku sedikit tau aturan. Kian Sajie berkata sambil menganggukan kepala dan tertawa ya, aku Kian Sajie tau aturan, tidak akan merintangi ketenangan kalian wajah Ejie kembali merah, sambil menepuk pinggul Chin Hang ia berkata, kau dengar apa yang diucapkan itu? Chin Hang hanya tertawa, lalu bertanya pada Kian Sajie, Saudara Kian Sajie, orang tua berbaju hijau yang kau kejar tadi bagaimana? Kau berhasil menyandaknya atau tidak? Tidak aku menemukan suatu kejadian aneh, kemudian aku balik kemhali ke rumah makan itu, baru tau bahwa kalian sudah tak ada di sana, hingga aku mengejar sampai di sini. Ketika aku tiba, justru ku dengar kata-kata dari Liu Kau Yehwe itu yang mengatakan bahwa orang tua berbaju hijau itu adalah tamu tidak diundang dari dunia luar, berkata Kian Sajie sambil menggelengkan kepala. Kau lihat orang berbaju putih di mukanya itu betul tamu tidak diundang diri dunia luar yang tulen atau bukan? bertanya pula Chin Hang, siapa tau, sekarang terpaksa panggil sejatamu yang tidak diundang dari dunia luar sudah cukup menjawab Kian Sajie sambil menggelengkan kepala kembali. Kau tadi mengatakan telah menemukan kejadian aneh. Apakah sebetulnya itu? bertanya Injie Kian Sajie pura-pura berlaku misterius, katanya sambil tertawa itu adalah suatu kejadian aneh yang sangat unik. Injie merasa heran mendesak dia supaya lekas menerangkan, coba ceritakanlah Kian Sajie mengangguk-anggukkan kepala dan berkata, baiklah, tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? bertanya Injie heran bantu aku menolong seseorang, berkata Kian Sajie sungguh-sungguh. Injie melengak ia berpikir sebentar, kemudian berkata sambil menggelengkan kepala, kita hendak menyusul suhu, tak ada tempo Kian Sajie buru-buru memberi penjelasan, sekalipun jalan saja. Jikalau kita urus baik-baik, setengah jam juga cukup Chin Hang yang sejak tadi diam saja lantas berkata, sebetulnya siapa yang hendak kau tolong? Kian Sajie kembali unjukkan sifatnya yang nakal, katanya sambil tertawa, kalau kau terima baik dulu permintaanku mau membantu, aku baru beritahu kepadamu. Injie yang terdurung oleh perasaan heran lantas berkata, kau katakan dulu, orang yang hendak kau tolong itu orang baik ataukah orang jahat? Jika kita turun tangan menolong dia, dia adalah orang baik, jika kita tidak turun tangan menolong dia, dia nanti akan berubah menjadi orang jahat berkata Kian Sajie sambil tersenyum. Setelah mendengar keterangan itu jari tangan Injie menolong Tunggung Chin Hang Seraya berkata kau bagaimana, aku tentunya baik, dan kau? Menjawab Chin Hang Girang. Injie lalu berkata kepada Kian Sajie, aku juga terima baik. Sekarang katakanlah Kian Sajie mengangkat tangannya membereskan rambutnya yang awut-awutan, kemudian baru berkata, Soalnya begini, setelah aku mengejar orang tua berbaju hijau dari rumah makan, pelajar berbaju putih dan orang tua berbaju hijau sudah tak nampak lak bayangannya. Kupikir mereka mungkin menghilang keluar kota, maka aku lantas mengejar keluar kota, tak kuduga, setelah aku melakukan perjalanan sepuluh pa lebih, tetap tak menemukan jejak mereka, selagi hendak kembali untuk mencari kalian, dengan tiba-tiba dirimba di tepi jalanku dengar suara cici-cuca. Injie lantas memotong dan berkata, di waktu datang, tahu banyak burung-burung berterbangan untuk pulang ke sarangnya sudah tentu terdengar suara ribut-ribut. Apalah yang dibuat heran? Bukan, yang kemaksudkan ialah suara seorang wanita, berkata Kian Sajie. Muka Injie menjadi merah, katanya, kau gila, siapa suruh kau membandingkan suara wanita dengan suara burung? Kian Sajie menggaruk-garuk telinganya dan berkata sambil tertawa meringis, aku hanya berkata cici-ca-ca, tak menggambarkan wanita sebagai burung. Chin Hang merasa geli, katanya tertawa, lekas kau ceritakan lagi Injie lantas berkata, sudahlah jangan ceritakan, tentunya perempuan baik-baik. Sikap Kian Sajie dengan tiba-tiba menjadi serius, katanya dengan sungguh-sungguh, ini adalah suatu perampokan yang belum pernah ada dalam sejarah, bagaimana tidak boleh diceritakan? Chin Hang terkejut, katanya, apa katamu? Tanda petik. Waktu itu, ketika ku dengar suara tersebut, dalam hati timbul curiga. Dalam hatiku bertanya-tanya sendiri, dari mana ada demikian banyak perempuan oleh karena tertarik oleh perasaan heran, maka diam-diam aku menyusup ke dalam rimba untuk menyaksikan, hei hebat benar pemandangan berkata Kian Sajie sambil menghela nafas. Injie lalu bertanya dengan perasaan cemas ada berapa orang jumlahnya. Kian Sajie mengulurkan jari tangan kanannya katanya sambil tertawa delapan, mereka telah duduk menjadi sebuah lingkaran usia ya kira-kira tujuh belas tahun-delapan belas tahunan, semuanya cantik bagaikan bidadari. Ada yang gemuk ada yang kurus, kita yang berada di situ seolah-olah berada di kalangan bidadari, cis, tidak beres otakmu demikian Injie nyeletuk. Tetapi Kian Sajie tidak marah, ia masih melanjutkan ceritanya apa yang paling mengejutkan ialah setiap orang semuanya memiliki kepandayan ilmu silat, bahkan mereka saling menyebutkan. Gomoy, Patmoy dan sebagainya, kupikir jika ada satu keluarga mempunyai delapan anak perempuan, ini tidak heran, tetapi usia mereka semuanya sebaya, Inilah yang mengherankan bagiku, apakah di dalam dunia ini ada orang yang sekaligus melahirkan delapan anak kembar perempuan? Apakah wajah mereka satu sama lain sangat mirip? Bicaranya Injie heran tidak? Terima kasih telah menonton!